Ibu dokter, apa hikmah dibalik perbuatan suami yang hianat dalam arti selingkuh? Lalu bagaimana kita mempositifkan rasa dan pikiran kita terhadap pengkhianatan yang telah dia lakukan karena perempuan manapun pasti sakit dan sulit menerima kenyataan bahwa suaminya telah berkhianat? Saya sangat mengerti pada saat rumah tangga yang awalnya dibangun dengan sebuah kesepakatan kemudian salah satunya ada yang mengkhianati, ini sangat guncang namun kalau ditanya apa hikmahnya sih suami yang sempat berselingkuh? Hikmah itu akan tertangkap oleh kita pada saat kita tenang atau kalau ada istilah sekarang hening kita bisa menangkap hikmah seseorang karena beda-beda hikmah ini kerja dari otak kanan juga, ada namanya sintesa nah sintesa sering muncul, kadang otak kiri menganalisa jadi ketemu di sini tapi terkadang analisa ini terlalu ekstrim karena apa? karena kita gak mau disalahin maka selalu analisanya tapi kan sering itu terjadi pada saat kita memikirkan sesuatu makanya tekniknya berikutnya adalah yang disebut memikirkan perasaan atau merasakan pikiran itu teknik juga memang butuh waktu butuh waktu inilah yang disebut perenungan diri atau kalau dalam islam disebut muhasabah langkah pertama harus tenang hening boleh dilakukan kalau kita yang muslim habis sholat karena habis sholat itu adalah mekanisme semidupikian rupa sehingga orang berada di keheningan setelah itu itu tubuh itu lagi lagi butuh butuh pemulihan atau ambil waktu mau sebelum tidur atau ambil waktu pada saat lagi relax itu caranya kemudian kita lakukan forgiveness dulu tadi jadi ini lanjutan lagi ya seandainya ibu mau mencari hikmah lakukan forgiveness dulu tadi seperti maafkan diri kita dulu dan maafkan suami setelah itu di dalam tenang tadi dan kita tutup mata kita dialog ya Allah kasih petunjuk bagiku apa sebetulnya hikmahnya ini tenang aja dulu nanti akan terlihatkah terdengarkah hikmah itu terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton